Pemirsa Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto menanggapi keputusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024. Menurutnya keputusan MK tersebut sudah tepat dan terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan berikut wawancara eksklusif rekan Abraham Silaban bersama Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Terima kasih sudah menerima kami Pak Menko. Ya sama-sama. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, semuanya aman. Ingin saya bahas mengenai keputusan Mahkamah Ketusiari ini. Keputusan itu menolak permohonan yang dijukan oleh pasul nomor satu, termasuk nomor tiga. Lima hakim mengambil keputusan menolak, tiga hakim bisa ditambah. Apa yang ingin Bapak katakan tentang keputusan-keputusan ini yang secara praktis ini memang final dan mengikat. Tapi pada ternyataannya ada yang senang, ada juga yang kecewa. Ya inilah proses demokrasi. Proses demokrasi tentunya ada yang memang dinyatakan memang menang, ada juga yang nyatakan kalah. Namun kita bisa melihat bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang mudah untuk bisa menerima kekalahan, langsung mencair, terus menjaga persaudaraan. Kita lihat saja kemarin pada waktu Idul Fitri ya, itu semua bisa mencair antara elit apalagi rakyat semua. Jadi sekali lagi ini adalah keputusan yang paling tepat, keputusan untuk bangsa Indonesia. Iya, agar proses pembangunan di Indonesia terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dan kalau kita lihat di lapangan juga suasana juga kondusif, ini yang memang harus kita jaga, dan aparat juga melakukan pendekatan juga secara humanis menyelesaikan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Sedikit menyinggung, Pak, mengenai substansi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Salah satu yang memberikan pendapat berbeda adalah Pak Asali, yang menatakan bahwa di sana politik bansos disebut beralasan, kemudian juga ada menyinggung soal netralitas aparat dan lain sebagainya. Bapak menyikapi hal tersebut seperti apa, Pak? Apa yang disampaikan dari Hakim Konstitusi dan sudah mendatangkan empat menteri, kan semua sudah terjawab sesuai apa yang di lapangan. Memang antara laporan dari pihak-pihak yang ikut konsentrasi politik, itu kan wajar menyampaikan. Namun kalau di lapangan memang tujuan mereka kan, tujuan dilakukan seperti yang disampaikan tadi, itu adalah tujuan bukan untuk tujuan dalam rangka melakukan apa, konsentrasi dalam rangka pesta demokrasi pemilu. Tapi ini adalah rutin. Sejak awal sebelum pemilu memang dilaksanakan seperti itu. Sampai sekarang pun juga dilaksanakan seperti itu. Semuanya kan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Hakim juga melihat secara menyeluruh dan semuanya saya kira legah dengan keputusan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada publik atau kelompok masyarakat yang merasa kecewa dalam hal ini? Bahwa masyarakat Indonesia mudah untuk memaafkan, apalagi saudara sendiri ya. Dan masyarakat Indonesia juga selalu berpikir bahwa yang paling utama itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Ya untuk melanjutkan pembangunan ini. Jadi kecewa wajar, tapi tidak akan terlalu lama. Kita lihat di bawah, di tingkat masyarakat. Saya sering turun ke bawah setelah pemilu selesai. Masyarakat tidak mempermasalahkan. Yang penting masyarakat ini bisa bekerja mencari nafkah dengan kondisi aman dan terlindungi. Apalagi elit pun saya yakin akan terlihat kepada masyarakat. Ini sudah terbukti. Sejak 2019 sampai 2020 kan seperti ini. Tapi ya, ombol lagi. Jadi memang kata kuncinya adalah rekonsiliasi ya Pak. Dan saya mengamati begitu Bapak dilantik menjadi Menkopol Hukam Pak. Bapak kelihatannya sudah mulai Pak. Dengan bertemu dengan Pak Mahfud MD, bertemu dengan elit dan politik lainnya, tokoh agama lain sebagainya. Setidaknya ini untuk mendinginkan suasana dan tensi pada saat itu. Ya, saya selalu melakukan silaturahmi ya. Terutama dengan para tokoh, apalagi tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat. Seperti yang saya lakukan ketika saya dilantik pertama kali yang saya kunjungi adalah tempat yang saya ganti. Pak Mahfud MD. Saya menyampaikan bahwa saya menduduki jabatan yang baru yang Bapak tinggalkan. Dan kami juga minta apa yang harus saya teruskan. Ini kan apalagi Pak Mahfud MD adalah senior saya. Dan saya juga minta petunjuk kepada Pak Mahfud MD. Dan kita hangat menjarakan masalah-masalah tentang kantor, tugas, terkait dengan politik hukum dan keamanan. Apa saja yang belum diselesaikan. Nah, disitu akhirnya suasana cahil. Hangat dan cahil. Berikutnya saya tidak berhenti. Saya langsung ke Jogja, terbang ke Jogja. Saya menemui Sultan. Dan disanapun kami berbicara masalah politik dan suasana hangat. Sultan pun welcome semuanya. Itu pun saya lanjutkan kepada tokoh-tokoh agama. Sehingga suasananya semua cair dan hangat. Karena sekali lagi, kita bangsa Indonesia hanya satu yang kita jaga. Kesatuan dan kesatuan. Punjuk rasa demonstrasi itu adalah hal yang memang diatur oleh undang-undang. Karena hak konstitusial warga negara kita ya Pak. Tapi pengamanannya kita bisa lihat Pak. Saya lebih dari mungkin 5-6 bahkan hampir 10 kali Pak. Saya turun ke lapangan Pak. Dan lihat bagaimana aksi dilakukan mulai dari rekapitulasi di KPU. Kemudian juga isu angket di DPR. Sampai kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak melihat ada gesekan yang seperti pernah terjadi di 2019 Pak. Saya tahu Bapak juga yang waktu itu menjabat sebagai Panglima TNI. Mungkin saya nanti akan sesungguh sana. Tapi Bapak cerita sedikit Pak mengenai ini Pak. Yang pertama selalu saya kumpulkan adalah pemetaan. Jadi dimana saja kekuatan masa. Setelah kita tahu dimana kekuatan masa. Kita mulai melakukan bagaimana kita bisa mengkanalisasi. Supaya masa-masa ini juga tidak bentrok ya kanalisasi. Dan kanalisasi kita serahkan kepada TNI dan POVI. Kemudian bagaimana kita menangani saudara-saudara kita yang sedang melakukan keinginannya untuk menyampaikan permasalahan. Itu kita menangani juga. Kita hargai mereka. Karena ini adalah hak demokrasi. Kemudian kita dalam penanganannya juga jangan terlalu operaktif. Karena toh mungkin di dalam sana itu ada saudara kita juga. Saudara satu keluarga. Sehingga kita anggaplah dia keluarga. Seandainya ada yang keras, kita jangan mengalas dengan keras. Terima kasih telah menonton!